Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pin soket CDI motor Satria FU Oke perlu diketahui bahwa CDI Satria FU itu bisa digolongkan dengan dengan tiga tipe ya atau dia memiliki tiga tipe yang pertama untuk Satria FU yang engkel atau yang pertama yang kepalanya kecil kemudian yang kedua adalah Satria FU yang barong dan yang terakhir Satria FU facelit ketiga CDI dari motor ini ini memiliki bentuk dan soket yang sama kurang lebih seperti ini ya bentuknya jadi pada video kali ini saya akan memberikan daftar pin CDI motor Satria FU Oke langsung saja kita bahas untuk yang pertama ini Satria FU engkel atau yang pertama ya ini seperti ini jadi benjolannya ada di atas untuk nomor satu nomor satu ini ada warna putih dan biru ini untuk coil kedua ada hijau putih untuk masa tiga biru kuning untuk pulser empat hitam berwarna putih untuk masa lima biru putih untuk takometer atau RPM enam untuk kaki berwarna oranye ini untuk pin lengkapnya jadi kalau untuk takometer ini ya ini kalau kalian pakai kabel langsung bukan yang orang oranye ini enggak usah diisi juga tidak apa-apa dan juga masanya cukup satu aja enggak apa-apa Hai jadi yang basic banget itu nomor enam ketiga Hai satu dua itu yang basic ya Hai Oke kemudian kita bahas yang kedua ini ada Satria FU kepala barong ini juga sama untuk soketnya ini juga ada 66 buah tidak terpakai satu ya sama persis tinggal BNP cuma jalurnya beda pertama ini ada warna B putih biru putih biru ini untuk coil di bagian kiri atas kemudian tengah yang atas atau nomor yang kedua ini ada hitam putih ini ada hitam putih untuk masa ketiga ada biru putih untuk takometer atau RPM meter keempat di kanan bawah warna hijau putih untuk pulser bagian sini Hai untuk nomor lima di tengah yang bawah ini nul ya atau enggak ada isinya walaupun ada soketnya kayak gini ini enggak usah diisi juga tidak apa-apa nomor enam ada warna oranye untuk aki Hai yang terakhir ini ada Satria FU facelift ini Satria FU yang kepalanya kayak transformer gitu ya bos ya ini untuk keluaran yang keluaran karbulator yang terakhir edisi Satria FU karbulator yang terakhir nomor satu di kiri atas ini ada warna biru putih untuk takometer atau RPM meter kalau buat kabel langsungan enggak diisi juga tidak papa nomor dua di tengah yang atas ini juga kosong tidak perlu diisi ini nomor tiga kanan atas ada warna hijau putih untuk pulser nomor empat warna oranye untuk aki lima hitam putih untuk masa enam kiri bawah warna putih biru untuk koel jadi sebelumnya kalau ada yang membutuhkan silakan di screenshot dulu mohon maaf tulisan saya juga tidak terlalu bagus ya ketiga Satria FU ini memiliki CD yang sama soketnya cuma ini jalurnya berbeda semua jadi tidak bisa langsung PNP ya harus merubah jalur kalau nggak dirubah ya bisa-bisa koslet ya Bos untuk itu silakan dipahami beberapa jalur ini tinggal disesuaikan CDI apa yang kalian pakai mungkin itu saja ya bosku kalau ada yang ditanyakan silakan komen di kolom komentar Terima kasih banyak sudah menonton dan wassalamualaikum dan sampai jumpa Terima kasih.